Ikan Nemo Atau biasa dengan sebutan klonfish Ikan ini menjadi primadona di akuarium laut Banyak jenis dari ikan Nemo dengan harga yang bervariasi Ikan Nemo sangat suka bermain dan berlindung di anemon Jadi bila ingin memelihara ikan Nemo Alangkah baiknya bila memberikan anemon Untuk bermain dan berlindung ikan Nemo Dalam memelihara ikan Nemo di dalam akuarium Sebaiknya memberikan anemon Anemon sangat disukai ikan Nemo untuk Tempat bermain dan berlindung dari ikan pemangsa di lautan Ikan Giro Pasir Ikan ini juga termasuk ikan klonfish Ikan Giro Pasir juga cocok untuk akuarium ukuran kecil Dan ikan Giro Pasir juga menyukai anemon Untuk bermain dan berlindung Ikan Banggai Cardinal Atau biasa dengan sebutan ikan campungan Ambon Ikan yang hanya ada di Indonesia Sangat digemari pecinta ikan hias laut di semua negara Ikan ini hanya ada Di laut Pulau Banggai, Sulawesi Tengah Dan laut di Kepulauan Ambon Ikan Banggai Cardinal suka hidup berkelompok Dan berlindung di duri-duri yang tajam dari hewan laut bulu babi Ikan Dotybek Ikan Dotybek Atau biasa dengan sebutan ikan cantik Ada beberapa jenis dari ikan Dotybek yang cocok untuk akuarium berukuran kecil Tetapi, kelemahan ikan ini adalah Sangat agresif terhadap sesama jenisnya Jadi, bila ingin memelihara ikan Dotybek Disarankan tidak boleh lebih dari satu ekor Ikan Beleni Ekor Api Ikan ini suka sembunyi di lubang-lubang atau di celah-celah live rock Ikan Beleni Ekor Api sangat digemari bagi pecinta ikan hias air laut Dikarenakan bentuk dan gerakannya yang unik Dan ikan ini sangat cocok di akuarium yang berukuran kecil Ikan Koperban Butterfly Atau biasa dengan sebutan Ikan Kepemonyong Keunikan ikan ini sangatlah jelas terlihat Dari mulutnya yang panjang Dan warna ikan yang cerah Dan ikan Kepemonyong sangat disukai para pecinta ikan hias laut Dikarenakan mempunyai fungsi memangsa hama cacing Atau hama aiptasia yang berukuran kecil Firefish Atau biasa dengan sebutan ikan roket antena Ikan panjang dan kurus ini umumnya memiliki tubuh berwarna putih Dan ekor berwarna merah terang Atau berwarna oranye Yang membuat mereka dinamai demikian Firefish memiliki temperamen yang bagus untuk akuarium komunitas Mereka tenang Tidak konfrontatif Selain itu, mereka menyenangkan untuk ditonton Karena mereka bergerak sangat anggun Watchman Gobi Atau biasa dengan sebutan ikan jabing kuning Ikan ini mempunyai Warnanya yang cerah dengan bentuk tubuhnya yang mungil Serta bentuk mukanya yang lucu Ikan yang kegemarannya bersembunyi di lubang-lubang karang Pada dasarnya Ikan ini bukanlah ikan yang mempunyai sifat agresif Atau dengan mudah menyerang ikan lainnya Tetapi ikan Gobi kuning bersifat teritorial Atau hanya bersifat agresif apabila ikan lain yang mempunyai ukuran sama Yang melanggar daerah tempat tinggalnya Ikan ini cukup banyak ditemukan di Laut Indonesia Sebelah Barat Laut Pasifik dan Perairan Jepang Ikan Zebra Somaskopas atau Ikan Brown Tong Atau biasa dikenal dengan ikan burung laut Ikan burung laut juga sangat cocok untuk akuarium laut ukuran kecil Ikan banyak ditemukan di Lautan Indonesia Hidup di daerah kaya dengan karang pada laguna Dan di sekitar terumbu karang yang ada di tengah lautan Ikan Yellow Tong Atau biasa dengan sebutan ikan burung laut kuning Kehidupan ikan ini banyak ditemukan di Lautan Bagian Barat Hawaii Karena itulah ikan ini Harga untuk satu ekor ukuran kecil cukup mahal harganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!